Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Profesor Aira Channel Kuilah Belajar Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya Nah hari ini kita bahas-bahas soal CPNS lagi yuk Yaitu kita hari ini membahas tentang Soal TKP ya Tes karakteristik pribadi Nah mungkin tes karakteristik pribadi ini Sifatnya beda sekali dengan TIU dan TWK ya Kalau TIU kan hitungan, TWK hafalan Kalau TKP ini kita dituntut untuk lebih Memahami konsep ya Nah disini saya akan memberi tips trik ya Dalam mengejarkan soal-soal TKP Nah banyak mungkin juga Orang-orang yang Menganggap sepele TKP ini ya Tetapi TKP ini memiliki poin yang besar ya Sama dengan TWK yaitu poinnya 175 Sehingga TKP ini juga tidak bisa kita anggap remeh Dan TKP tahun 2019 ini tergolong TKP yang hot ya Yaitu High Order Thinking Skill Kita diberi soal yang panjang dan kita diberi Waktu yang singkat untuk menganalisis dan menjawab Soal yang paling tepat ya Yaitu dengan poin 5 Nah bagaimana tips triknya? Quick kita tonton sama-sama Tapi sebelum itu Jangan lupa di like ya Comment, share, dan subscribe channel ini ya Karena dengan begitu Kalian Membantu saya untuk Terus Mengembangkan channel ini Dan subscribe itu Gratis ya teman-teman ya Jangan lupa juga di share ke semua Teman-teman kalian yang Ingin mengikuti CPNS juga Agar terbantu dan saya doakan Semoga kalian lulus CPNS 2021 Amin Oke ini dia tips trik untuk menjawab soal TKP Jadi saya punya tips trik tersendiri nih Untuk menjawab soal TKP Yang pertama Pilihlah jawaban yang terkait dengan kepentingan negara Jadi kalau misalnya ada soal Yang mengadukan antara Kepentingan pribadi dengan kepentingan negara Maka pilihlah jawaban yang mementingkan negara Nah tetapi kalau misalnya ada Pilihan jawaban yang mementingkan negara Dan memberikan solusi yang tepat untuk Kepentingan keluarga kita Maka itu juga Harus kita pilih juga ya Nah jadi Itu dia tips Yang pertama Nah contohnya Ketika saya sedang rapat dengan pimpinan Saya mendapatkan telpon Bahwa adik saya mengalami kecelakaan Dan sedang dalam perjalanan ke rumah sakit Saya akan A. Langsung meminta izin kepada pimpinan Untuk pergi ke rumah sakit B. Saya cuek dengan telpon tersebut C. Saya akan tetap melanjutkan rapat Atau D. Saya meminta izin beberapa hari Kedepan untuk tidak masuk Nah kita ini dibenturkan teman-teman Kepentingan pribadi kita Keluarga kita dengan kepentingan negara Nah ini yang harus kita diluankan adalah Kepentingan negara Walaupun nampaknya Kayaknya tidak benar ya Pasti kalau kita di posisi ini Kita lebih mementingkan keluarga kita Tetapi untuk saat di ujian aja teman-teman Kalian Tidak menjadi diri kalian sendiri gitu Jadi agak munafik sedikit lah Nah ini harus kita pentingkan Yang terlebih dahulu adalah Kepentingan perusahaan kita Tempat kita kerja atau negara Jadi jawaban yang benar adalah C Ya Saya akan Tetap melanjutkan Rapat Karena hal tersebut mencerminkan sikap profesionalisme Istilahnya kalian harus memilih jawaban yang sesuai Bagimu negeri Jiwa raga kami Nah seperti itu Banyak sekali jenis soal seperti ini Namun kalian tidak perlu bingung Pilihlah jawaban yang Tidak mementingkan kepentingan pribadi Keluarga, suku, golongan, dan sebagainya Jadi lebih mementingkan Kepentingan negara Atau Tempat kita bekerja ya Tips yang kedua Pilihlah jawaban yang berunsur positif Berlogika Jujur Percaya diri Dan sebagainya Jadi Kita Menjawab Dengan Yang logika juga ya teman-teman ya Jangan terlalu baik Dimana baiknya itu tidak Masuk logika gitu Nah jadi Kita harus berlogika juga Jujur Percaya diri Dan positif Ya teman-teman Nah contohnya Teman dekat saya Meminjam uang Padahal uang tersebut Akan saya kirim ke orang tua Sikap saya A Meminjamkan uang tersebut Karena teman saya butuh B Mengatakan kepada teman saya Bahwa saya tidak punya uang C Menolak permintaan tersebut D Mengatakan bahwa uang tersebut Akan saya kirimkan ke orang tua Nah yang mana ini teman-teman Ingat teman-teman Kita memang harus baik Kepada orang lain Tetapi harus Memiliki logika juga Teman-teman Nah jadi Yang mana yang paling tepat disini Ya yang paling tepat adalah D Karena hal tersebut Mencerminkan sikap kejujuran Meskipun teman kita Sangat membutuhkan uang tersebut Tetapi memang Niat kita Akan memberikan Kepada orang tua kita Jadi Logikanya seperti itu teman-teman Ya Jangan terlalu baik juga Seperti malaikat Tetapi Dia Baiknya Normal lah ya Seperti itu Tidak berlebihan Nah itu dia tips triknya ya Teman-teman Nah Ada beberapa segi penilaian TKP Ada 11 segi ya Yang pertama Integritas diri Kedua Semangat berprestasi Tiga Kreativitas dan inovasi Empat Orientasi pada pelayanan Lima Orientasi kepada orang lain Enam Kemampuan beradaptasi Tujuh Kemampuan mengandalkan diri Lapan Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas Sembilan Kemampuan Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan Sepuluh kemampuan bekerja sama dalam kelompok Dan sebelas kemampuan menggerakkan dan mengordinir orang lain Nah pengalaman saya tahun 2019 Biasanya di soal TKP itu teman-teman Kalau nanti kita ada muncul soal TKP Itu di atas soalnya itu ada teman-teman Aspek-aspek seperti ini Ya misalnya di soal pertama Itu di atasnya integritas diri Nah jadi kalian Saran saya kalian baca dulu Aspek soal tersebut Misalnya integritas diri Nah maka kalian bisa Tergambar kira-kira jawabannya seperti apa yang paling tepat Seperti itu teman-teman ya Nah misalnya di atas itu ada orientasi pada Pelayanan Artinya kita menjawab Yang lebih menuju ke pelayanan gitu Atau kemampuan mengendalikan diri Nah seperti itu teman-teman ya Nah kita bahas satu Integritas diri Jadi integritas diri adalah penilaian calon CPNS dari segi moral Apakah peserta tes tersebut memiliki moral, etika, tabiat, dan watak yang layak Dan sesuai dengan figur yang dibutuhkan untuk menjadi seorang CPNS Atau abdi negara Nah contohnya Dalam perjalanan hidup saya Sifat utama yang ada dalam pribadi saya adalah Nah A. Berani B. Jujur C. Ulet D. Rajin E. Disiplin Oke Mana ini teman-teman jawabannya Ya jawabannya itu Kalau integritas diri Yang paling utama Dan pertama itu adalah Jujur ya teman-teman Jadi kalau ada Soal ya Yang Pilihannya antara Jujur Berani Ulet Rajin Disiplin Yang paling utama itu Di integritas diri adalah Jujur teman-teman Karena Misalnya dia disiplin Tetapi tidak jujur Sama aja Bong Ya Jadi yang paling utama Jujur Kemudian kalau gak ada jujur E. Antara empat ini Yang kedua adalah Disiplin teman-teman Kemudian yang ketiga Ulet Ya Baru rajin Kemudian berani Nah yang poin pertama Ingat tak teman-teman ya Jujur Lanjut Semangat berprestasi Segipin lain ini Digunakan untuk Melihat semangat Calon CPNS Dalam meraih prestasi Serta semangat Untuk menjadi lebih baik Dalam Perjalanan ke depannya Nah contoh soalnya Saya mengalami Kekalahan Dalam suatu Perlombaan Perasaan yang saya rasakan Adalah A. Kecewa dan tidak terima B. Biasa saja Karena menang dan kalah Adalah bagian dari perlombaan C. Bersemangat untuk Memenangkan perlombaan berikutnya D. Malu dan menyesal Menyesal telah mengikuti perlombaan Atau E. Sedih dan tidak mau mengikuti lomba lagi Jadi teman-teman ini Hanya contoh soal ya Kalau di soal TKP nya Soalnya lebih panjang-panjang Ini hanya contoh saja Jadi mana teman-teman Ingat Nah ini kita Semangat berprestasi Artinya Jawabannya harus menuju ke situ Jawabannya adalah C ya teman-teman Bersemangat untuk Memenangkan perlombaan berikutnya Karena Sudah pasti ya Judulnya saja Semangat berprestasi Sedangkan yang kedua Biasa saja Karena menang dan kalah Nah ini artinya dia tidak semangat Yang A. Kecewa dan tidak terima Artinya ini Dia Apa ya Tidak Tidak menerima kekalahan Nah seperti itu Yang E sedih Ini juga tidak Yang D malu Tidak juga Jadi yang paling tepat Bersemangat ya Lanjut Nomor tiga itu Kreativitas dan inovasi Segi penilaian ini Digunakan untuk melihat Tingkat Kreativitas dan kemampuan Calon CPNS Dalam menciptakan Terobosan-terobosan baru Yang positif dan signifikan Dalam pengembangan dirinya Nah contohnya Dalam menyelesaikan suatu pekerjaan Biasanya saya senang melakukan Dengan cara Yang Titik-titik A. Memberikan hasil maksimal B. Sama dengan yang Biasa digunakan kebanyakan orang C. Tidak menimbulkan Kesusahan pada saya D. Baru dan tidak Terpikirkan oleh orang lain Atau A. Sesuai dengan tingkat pekerjaan Ingat teman-teman Ini Segi kreativitas dan inovasi Artinya jawabannya Berbau ke sini teman-teman Yang mana? Yap Yang D ya teman-teman Nah artinya kan Kreativitas dan inovasi Dia Baru dan tidak Diterpikirkan oleh orang lain ya Jadi jawaban yang paling tepat adalah D Dan yang kedua adalah A. Memberikan hasil Maksimal Nah seperti itu Lanjut Orientasi pada pelayanan Nah segi penilaian ini Digunakan untuk melihat Kepedulian Dan tingkat orientasi Calon CPNS Dalam memberikan pelayanan Terhadap orang lain Dalam hal ini Adalah masyarakat Yang nantinya akan Dilayani dalam situasi Kerja Seorang CPNS Contoh soal Saat sedang dikerja Kejar deadline Tugas yang penting Datang seorang tamu Yang meminta informasi Suatu tempat Di kantor kepada saya Sikap saya adalah A. Mengantarkannya Sampai Ketujuan tamu B. Menelpon Tempat tujuan tamu Dan memintanya untuk Menjemput tamu Di ruangan saya C. Memberinya Petunjuk arah Ketempat tujuan Dan kemudian Melanjutkan Pekerjaan kembali D. Mengacuhkannya Sampai ia keluar Sampai ia keluar Dengan sendirinya Dari ruangan saya Atau E. Tetap fokus Pada pekerjaan Dan meminta teman Untuk mengantarkannya Ketempat tujuan Yang mana teman-teman Yang paling tepat adalah A. Mengantarkannya Sampai ketujuan tamu Jadi kita lihat Orientasi pelayanan Artinya kita Melayani Dengan maksimal Orang lain Karena tugas CPNS Adalah melayani Melayani publik Jadi jawabannya Yang paling tepat adalah A Ya teman-teman Itu dia Lanjut Orientasi Kepada orang lain Segi penilaian ini Digunakan untuk Melihat tingkat Empati Dan kepedulian Calon CPNS Terhadap Permasalahan Yang dialami Oleh orang lain Serta seberapa Besar pengorbanan Yang dapat dilakukan Untuk orang lain Contohnya Rekan sekantor Saya tidak mampu Membayar tagian rumah sakit Yang akan saya lakukan adalah A. Mengordinir Temannya Satu kantor Untuk menyisikan uang Agar biaya rumah sakitnya Dapat terbayar B. Bersimpati Dan berusaha menghiburnya C. Membiarkan saja Dan menganggap Itu adalah hal yang wajar D. Membantu Sebagian biaya rumah sakit Sesuai dengan kemampuan saya Atau E. Membayar seluruh biaya rumah sakit Meskipun harus menguras Tabungan saya Yang mana teman-teman Ya jawabannya adalah D ya teman-teman Membantu sebagian Biaya rumah sakit Sesuai dengan kemampuan Ini dia Kenapa tidak yang A Karena Dia segi orientasi Kepada orang lain Ya teman-teman Nah kalau ini Kemungkinan adalah Kemampuan kita Mengordinir orang lain Jadi kita lihat dulu Aspek yang Soal tersebut Nah jadi Kalau aspeknya Orientasi kepada orang lain Yang paling tepat adalah D ya teman-teman Membantu sebagian biaya rumah sakit Sesuai dengan kemampuan saya Kenapa tidak E Yang E terlalu Baik teman-teman Tidak sesuai logika Ya teman-teman Jadi yang paling tepat D Nomor 6 Kemampuan beradaptasi Segi penilaian ini Digunakan untuk melihat Kemampuan beradaptasi Calon CPNS Terhadap lingkungan Tugas Ataupun situasi baru Yang mungkin terjadi Saat melaksanakan tugasnya Sebagai abdi negara Contoh soal Hal pertama Yang akan saya lakukan Saat saya ditempatkan Di sebuah tempat tugas Yang baru adalah A. Menyaparkan kerja baru Dan bertanya Tentang sistem kerja Di tempat tersebut B. Diam saja Sambil mengamati Sistem kerja pegawai Di tempat kerja tersebut C. Menunggu Perintah kerja Dari atasan D. Mencari tahu Apa yang harus Saya kerjakan Atau E. Mempelajari Sistem kerja Di tempat tersebut Dari peraturan Dan data yang ada Yang mana teman-teman Kemampuan beradaptasi Jawabannya adalah A. Menyaparkan Kerja baru Dan bertanya Tentang sistem kerja Di tempat tersebut Kenapa Tidak E. Mempelajari Sistem sendiri Di tempat tersebut Kenapa Tidak E Karena kita Di sini Dilihat kemampuan Beradaptasi kita Dengan menyaparkan Kerja kita Maka kita Terlihat Kemampuan Beradaptasi kita Bagus Teman-teman Lanjut 7. Kemampuan Mengendalikan diri Segi penelian ini Digunakan untuk Melihat kemampuan Calon CPNS Dalam Mengendalikan dirinya Saat menghadapi Suatu masalah Atau kondisi Yang tidak sesuai Dengan keinginannya Contoh soalnya Dalam menghadapi Suatu problem Biasanya saya akan A. Tidak bersemangat Dalam bekerja B. Merenung Dan berintropeksi diri C. Stres Dan mudah marah D. Mencari hiburan Untuk menenangkan diri saya Atau E. Mengomunikasikan Masalah saya Dengan teman dekat Ayo yang mana Teman-teman Ya jawabannya adalah B. Teman-teman Merenung dan Berintropeksi diri Artinya kita Mengendalikan diri kita Teman-teman Tidak stres Tidak marah Ya Tidak Apa ya Tidak lesu Nah seperti itu Nah kenapa Yang tidak E Nah ini artinya kita Merepotkan orang lain Ya teman-teman Kalau misalnya kita Curhat terhadap orang lain Nah tindakan yang pertama Seharusnya kita Merenung dan Berintropeksi diri kita Apa yang salah Dalam diri kita Nah seperti itu Nomor 8 Kemampuan bekerja mandiri Dan tuntas Segi penelian ini Digunakan untuk Melihat kemampuan Dan kecakapan Salon CPNS Dalam bekerja mandiri Tanpa tergantung Kepada rekan kerjanya Ataupun orang lain Contoh soal Karena ada acara Keluarga yang mendadak Rekan kerja saya Tidak masuk kerja Selama beberapa hari Padahal saat itu Kami sedang dikejar Deadline Untuk menyelesaikan Suatu pekerjaan Saya akan A. Mengerjakan tugas sendiri Namun teman saya Harus melanjutkan tugas tersebut Sendirian Setelah ia masuk kerja kembali B. Menunggu teman saya Kembali Bekerja untuk Menyelesaikan bersama-sama C. Membagi pekerjaan Menjadi dua bagian Dan mengerjakan Bagian saya sendiri D. Menyelesaikan tugas Sendirian Sambil menunggu teman saya Kembali bekerja Atau E. Mengerjakan tugas Dan meminta Bagian honor tugas Dari teman saya Yang mana teman-teman Jawabannya adalah D. Menyelesaikan tugas sendiri Sambil menunggu teman saya Kembali bekerja Artinya ini kita Apa ya Mandiri teman-teman Bekerja mandiri Artinya kita Walaupun teman kita sakit Yaudah kita kerjakan Aja sendiri Nah nanti Kalau misal teman kita Kembali bekerja Baru kita Berbagi tugas Kembali Jadi jawaban yang paling tepat Adalah D Nah kenapa Tidak C Membagi pekerjaan Menjadi dua Nah disini Ingat teman-teman Kita disuruh Untuk mandiri Dan tuntas Dalam bekerja Nah kalau Membagikan pekerjaan Menjadi dua bagian Nah artinya Apa ya Tidak mandiri Nah artinya Juga menyusahkan Rekan kerjanya Yang lain Gitu teman-teman Yang sembilan Kemauan dan Kemampuan belajar Berkelanjutan Segi penilaian ini Digunakan untuk Melihat tingkat Kemauan dan Kemampuan calon CPNS Untuk meningkatkan Kualitas diri Melalui pendidikan Berkelanjutan Contoh soal Saya mendapatkan Tawaran untuk Melanjutkan pendidikan Dari kantor Namun Separuh biaya pendidikan Harus ditanggung oleh Saya sendiri Saya akan A. Menolak Tawaran tersebut B. Memikirkan Baik dan buruknya Peluang tersebut C. Menawarkan Kesempatan tersebut Terhadap Rekan kerja lain D. Menerima Tawaran tersebut Atau E. Meminta Pertimbangan keluarga Yang mana teman-teman Ya jawabannya adalah D. Menerima Tawaran tersebut Ingat Segi kemauan Dan kemampuan Belajar Berlanjut Artinya kita Tidak stuck Di situ-situ Saja ya teman-teman Kita dituntut Juga untuk Belajar Berkelanjutan Nah di soal ini Artinya kita Harus mau Untuk Belajar Berkelanjutan Walaupun Separuhnya Harus kita Tanggung Sendiri Jadi jawaban Yang paling tepat Adalah D Nah kalau yang B Artinya ini kita Ragu-ragu Teman-teman Memikirkan Baik dan buruknya Peluang tersebut Nah ini kita Ragu-ragu Artinya Tidak tegas Lanjut Sepuluh Kemampuan Bekerja sama Dalam kelompok Segi penilaian ini Digunakan untuk Melihat tingkat Kemampuan Calon CPNS Dalam Menghadapi Kendala Yang dapat menghalangi potensi terbaiknya untuk bekerja sama di dalam sebuah kelompok Contoh soal Saya merasa tidak cocok dengan salah satu rekan kantor saya Suatu hari saya terpilih untuk berada dalam satu tim kerja dengan dia Saya akan A. Menolak untuk berada dalam tim kerja tersebut B. Menyelesaikan proyek kerja tersebut bersamanya secara profesional C. Tidak mau terlibat dalam proyek kerja tersebut dan membiarkan menyelesaikannya sendiri D. Menyelesaikan proyek kerja tersebut sendirian tanpa melihabatnya Atau A. Minta bertukar tempat dengan rekan kerja yang lain Apa teman-teman Ini aspek kemampuan bekerja sama Dalam kelompok Yang paling tepat adalah B Menyelesaikan proyek kerja tersebut bersamanya secara profesional Jadi kita dilihat juga tingkat profesionalitas kita Dan walaupun ada unsur pribadi di dalam sini Kita tidak boleh memasukkan masalah pribadi kita di dalam pekerjaan Jadi yang paling tepat adalah B Nah kalau yang D. Menyelesaikan proyek kerja tersebut sendirian tanpa melibatkannya Ini artinya kita tidak bisa bekerja sama dalam kelompok teman-teman Nah seperti itu Sebelas yang terakhir Kemampuan menggerakkan dan mengordinir orang lain Segi penilaian ini digunakan untuk melihat figur kepemimpinan dari calon CPNS Penekanan dalam segi penilaian ini adalah kemampuan calon CPNS dalam memimpin Menggerakkan dan mengkoordinir orang lain dengan bijak dan baik Contoh soal Anak buah saya selalu bermasalah untuk memenuhi deadline kerja yang saya berikan kepadanya Saya akan A. Memindahnya ke bagian lain B. Tidak memberinya pekerjaan lagi C. Memberinya deadline sesuai tingkat kemampuannya selama ini D. Mengkomunikasikannya dan mencari kendala yang dialaminya dan mencari solusinya Atau E. Tetap memberikan pekerjaan dengan deadline sesuai standar yang saya inginkan Apa teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah D ya teman-teman Mengkomunikasikannya dan mencari kendala yang dialaminya dan mencari solusinya Artinya kita dalam mengkoordinir menjadi pemimpin suatu grup atau kelompok Kita tidak boleh semena-mena juga Kita harus merangkul semua anggota-anggota kita Apabila anggota kita ada bermasalah Maka kita harus mengkomunikasikannya Mencari kendalanya apa Kemudian mencari solusinya Jadi yang lebih tepat itu D Nah seperti itu Itu dia teman-teman aspek-aspek di dalam TKP ya Kita lanjut saja membahas soal-soal ya teman-teman ya Soal pertama Anda adalah PNS melalui jalur CPNS resmi suatu instansi yang dikepalai kerabat Anda Belakangan diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus Dan orang tua menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda Padahal selama ini Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme di perusahaan kementerian Anda A. Menyesali perbuatan dengan bersedekah membantu korban bencana dan aktif di organisasi kemanusiaan B. Menasehati orang tua dan melaporkan pada pihak berwenang C. Mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi D. Menyesali perbuatan tetapi tenang dan tidak gegabah karena sulit memecat CPNS A. Meminta maaf dan melapor ke pihak berwenang Yang mana teman-teman? Bikin galau ya optionnya Ya jawabannya adalah C ya teman-teman Poin 5 Di mana dia harus mengakui kecurangannya Ya kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi Ini masuk topik integritas diri Artinya kita harus jujur Indikator tidak mudah terpecah antara prinsip, sikap, perbuatan, dan komitmen Orang tua telah melakukan kecurangan Opsi jawaban yang paling tepat adalah C Mengakui kecurangan tersebut Dan menunggu keputusan selanjutnya Menunjukkan Anda orang yang bertanggung jawab dan punya prinsip Nah mungkin di kehidupan sehari-hari kalian gak bakal seperti ini ya teman-teman Tapi karena di soal TKP Ya kita harus seperti ini teman-teman ya Jadi jangan kalian sangkut pautkan di kehidupan kalian Realita di kehidupan kalian ya teman-teman ya Ini hanya kita beranggapan saja Agar mendapat skor yang maksimal Soal nomor 2 Ketika ditugaskan untuk memimpin tim dalam sebuah proyek kerja Saya akan A. Berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan performa kerja tim B. Berusaha sekedarnya saja C. Menjalankan tim sesuai kebiasaan kerja tim sebelumnya D. Berusaha sesuai dengan kondisi dan komitmen anggota tim lain Atau E. Berusaha mengajak tim untuk bekerja sama dengan baik Yang mana teman-teman? Yap jawabannya Yang paling tepat skor 5 adalah E. Berusaha mengajak tim untuk bekerja sama dengan baik Nah dalam soal di atas termasuk soal segi kemampuan menggerakkan dan mengordinir orang lain teman-teman Pilihan paling tepat adalah E Karena apabila tim kerja kita saling bekerja sama dengan baik Otomatis akan meningkatkan performa kerja tim Di pilihan A dengan berusaha sendiri belum tentu bisa meningkatkan performa kerja tim Sehingga pilihan A mendapatkan skor 4 teman-teman ya Soal nomor 3 Siang ini Anda menerima panggilan untuk proses rekrutmen pada sebuah perusahaan Ketika Anda berangkat untuk mengikuti rekrutmen tersebut Di tanggal perjalanan Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak hari Sedangkan Anda harus segera mungkin sampai di perusahaan untuk memulai seleksi Maka sikap Anda A tetap melanjutkan perjalanan untuk tetap tepat waktu mengikuti tes pekerjaan B mengabaikannya karena harus mengikuti tes yang akan dimulai sebentar lagi C tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong D menolongnya kemudian membawanya ke rumah sakit atau kantor polisi Atau E mengejar pelaku tabrak lari dan memintanya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya Yang mana teman-teman? Jawabannya adalah A skor 5 Tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan Ini topik profesionalisme teman-teman Di sini dilihat indikator kedisiplinan kita Kita sudah diharapkan kedatangannya tepat waktu untuk mengikuti proses seleksi Maka langkah yang paling tepat adalah yang A Tetap melanjutkan perjalanan Bisa kita lihat di sana ada banyak orang lain yang bisa membantu Sehingga kita tetap fokus untuk melanjutkan perjalanan kita Kenapa yang tidak C tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong Karena di situ tertulis bahwa ada kerumunan Melihat kerumunan Artinya banyak orang di situ yang bisa menolongnya Sedangkan B mengabaikannya Memang hampir sama dengan yang A Tetapi mengabaikannya ini lebih ke negatif ya Yang D menolongnya kemudian membawanya ke rumah sakit Nah ini kita juga tidak boleh melakukan ini Karena itu akan merusak profesionalisme kita Lalu yang E mengejar pelaku tabrak lari Ini terlalu baik gitu Jadi yang paling tepat adalah A tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan Soal nomor 4 Jika terdapat masalah di dalam tim Bagaimana cara pemimpin yang seharusnya menyelesaikannya A. Mendiskusikan dengan anggota lain B. Keputusan pimpinan adalah mutlak C. Pimpinan membiarkan keputusan dengan pihak pilihan terbanyak D. Pemimpin membiarkan anggotanya memilih keputusan Atau E. Pemimpin melihat keputusan yang paling logis Yang mana teman-teman jawabannya? Ya jawabannya adalah A. Mendiskusikan dengan anggota lain Sedangkan skor yang 4 itu C Pimpinan membiarkan keputusan dengan pilihan terbanyak Jadi dalam soal ini Termaksud soal kemampuan bekerja sama dalam kelompok ya teman-teman Pilihan paling tepat adalah A Karena terlihat ada tanggung jawab sebagai pimpinan Dalam memecahkan masalah dengan mendiskusikannya dengan anggota tim Sedangkan pilihan C dan E itu pimpinannya seolah-olah hanya mengandalkan anggota timnya saja teman-teman Soal nomor 5 Ayo yang mana teman-teman Sudah dapat jawabannya Jawabannya adalah D. Segera men-silent agar tak mengganggu presentasi Dimana soal ini bertujuan untuk mengetahui inisiatif yang kita lakukan ketika kepentingan pribadi Berbenturan dengan kepentingan pekerjaan Artinya kita harus menjawab yang pro terhadap pekerjaan kita dibandingkan kepentingan pribadi kita Soal nomor 6 Anda dan tim Anda diberi tugas baru oleh pimpinan Tugas tersebut merupakan tugas yang lumayan baru dan belum pernah Anda kerjakan sebelumnya Begitupun dengan rekan tim yang lain Mereka merasa kebingungan Dan juga mereka semua belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut Sikap kita adalah A. Saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru tersebut B. Saya mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim yang lain C. Saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut Kemudian menjelaskannya pada semua anggota tim D. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami Bila ada kesulitan kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar secara bersama-sama A. Pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya Yang mana teman-teman Jawaban yang paling tepat adalah D. Kita dituntut untuk mampu bekerja sama dalam tim Indikator saling memahami, keaktifan dalam bekerja sama, memberikan kontribusi agar tujuan tercapai Jadi kita ada tugas yang belum dipahami oleh tim disini Kita dituntut untuk mengkoordinasinya Dan mengkolaborasi dengan tim kita untuk mencari langkah paling efektif dan efisien Agar tujuan tercapai maka opsi yang tepat adalah D. Karena kemampuan bekerja sama Jadi kita dituntut untuk cari jawaban yang mengarah ke bekerja sama dalam tim D. Dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Anda Rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut Yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji Tidak jauh dari kontrakan Anda Anda tahu persis sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah Padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak Maka yang Anda lakukan A. Menelepon dan memohon maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan B. Hadir sebentar saja Memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya C. Datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak D. Datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai A. Atau E. Tidak datang tanpa konfirmasi apapun Karena jika datang Anda akan merasa sangat terganggu dengan keberadaan anak-anak Ayo yang mana teman-teman jawabannya Ini sudah terlihat jelas ya Jawabannya adalah D. Datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai Topik ini kemampuan beradaptasi teman-teman Jadi indikatornya kemampuan beradaptasi dengan kondisi lingkungan apapun Dan tetap tenang terhadap perubahan hal baru Di dalam kondisi ini Anda dituntut untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar Anda Dengan hadir dan ikut acara sampai selesai Anda sudah menghargai teman Anda kalau seperti itu Walaupun kita tidak suka anak-anak Tetapi di sini kita harus mampu beradaptasi teman-teman Jadi jawaban yang paling tepat adalah D 8. Anda baru saja pulang liburan dari sebuah pulau Ketika hendak mengambil barang Anda Di pengambilan bagasi ternyata koper Anda yang berisi oleh-oleh buat keluarga Anda tidak ada Sikap Anda A. Meminta pertanggung jawaban dari pihak maskapai penerbangan B. Melapor kepada petugas yang berwenang C. Menanyakan kenapa barang Anda tidak ada kepada petugas D. Meminta pihak bandara bertanggung jawab dan mengganti barang Anda A. Mengurus koper yang hilang dengan membayar asuransi perjalanan Ayo yang mana teman-teman Ya jawabannya adalah yang paling tepat B. Melaporkan kepada petugas yang berwenang Nah disini topik kemampuan kita dalam mengendalikan diri Nah indikator agar tetap tenang dan bersikap dewasa jika terjadi masalah dan mengikuti SOP di bandara Jika ada barang hilang harus melapor kebagian berwenang yang menangani kehilangan barang Jadi yang paling tepat adalah B Nah kenapa tidak A. Meminta pertanggung jawaban dari pihak maskapai penerbangan Nah karena ini nampaknya terlalu emosional dan kita seharusnya memintanya ke pihak yang lebih berwenang Ya sesuai SOP nya Nomor sembilan Anda baru saja menyelesaikan pendidikan sajana Anda di sebuah universitas luar negeri Setelah lulus Anda berkeinginan untuk membuka usaha sendiri di bidang properti Namun setelah Anda mengutarakan dan meyakinkan hal tersebut kepada keluarga Anda berkali-kali Mereka tidak memberikan dukungan dan meminta Anda untuk mencoba melamat di perusahaan Sedangkan Anda sendiri lebih suka pekerjaan yang bebas tanpa harus diatur orang dan pekerjaan yang tidak bersifat rutinitas setiap harinya Maka sikap Anda A. Mengikuti saran orang tua dan mengurungkan niat Anda untuk berwirausaha B. Meminta orang tua mau mendukung keinginan Anda C. Meyakinkan orang tua jika Anda bisa sukses dengan berwirausaha D. Tetap fokus dengan keinginan karena Anda menyukai dan sesuai passion Anda Atau E. Memantaskan diri Anda sendiri dan fokuslah mengelola bisnis dengan baik Yang mana teman-teman? Ya jawabannya adalah Yang paling tepat E ya teman-teman Memantapkan diri Anda sendiri dan fokuslah mengelola bisnis dengan baik Nah topik ini untuk semangat berprestasi ya teman-teman Indikatornya mau mencoba hal-hal baru untuk kemajuan Nah giat dan tekun serta semangat dan memantapkan diri dan fokus Maka sukses akan menghampiri dengan memantapkan diri Anda sendiri dan fokuslah mengelola bisnis dengan baik Jadi walaupun kita disarankan ya oleh orang tua tetapi kita harus tetap semangat untuk berprestasi Jadi jawaban yang paling tepat adalah E ya teman-teman Kenapa tidak yang D ya tetap fokus dengan keinginan karena Anda menyukai Nah pilihan D ini sudah terwakili oleh pilihan yang E Dia sudah memantapkan diri dan tetap fokus Ya sudah terwakili opsi yang D jadi yang paling tepat E Nomor 10 Siang ini Anda berkunjung ke sebuah tempat wisata Karena hari libur tentu saja pengunjung sangat ramai Pada saat pembelian tiket masuk objek wisata antrian sangat panjang Kemudian Anda melihat seorang ibu hamil sedang mengantri selang sepuluhan antrian di belakang Anda Ibu tersebut kelihatan sangat lelah ditambah lagi cuaca yang panas ya Apa yang Anda lakukan? A. Meminta ibu tersebut untuk mengambil antrian Anda B. Meminta ibu tersebut untuk berpindah ke antrian di depan Anda C. Bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut D. Antri seperti biasa karena kondisi antrian sangat panjang Atau E. Menyuruh ibu tersebut untuk antri di dekat Anda Yang mana teman-teman jawabannya? Ya jawaban yang paling tepat adalah C teman-teman dapat skor 5 ya Nah topik ini orientasi pada orang lain Nah indikatornya kepedulian terhadap orang lain Tidak acuh, tak acuh Mempunyai empati Anda dapat lakukan dengan cara bertukar posisi teman-teman Dengan ibu tersebut sehingga tidak menimbulkan konflik Sedangkan opsi yang lain sepertinya bisa menimbulkan konflik teman-teman ya Jadi yang paling tepat adalah bertukar posisi saja dengan ibu tersebut Nah seperti itu Oke sekian ya video pembelajaran kita hari ini Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa di like, komen, share ke semua sosmed kalian Ke teman-teman kalian seperjuangan CPNS Dan subscribe channel ini Aktifkan loncengnya Agar apabila kami mengupload video-video yang lainnya Kalian bisa langsung belajar ya teman-teman Dan saya mohon maaf teman-teman apabila banyak kesalahan Ya sekali lagi terima kasih telah menonton See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton